Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah atas izinnya kita semua masih diberi kesempatan Untuk dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini Sahabat PNF yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tidak terasa bahwa bulan Ramadan sudah memasuki saat-saat mau berakhir Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini Sahabat PNF yang saya hormati Pada sekapur sirih kali ini Saya, Setia Rina, peneliti senior PNF Bermaksud menyampaikan olahraga yang dianjurkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu olahraga berkuda Memanah dan berenang Sebagaimana disampaikan dalam hadis Ajarilah anak-anak kalian berkuda Berenang dan memanah Hadis riwayat Bukhari Muslim Namun, untuk kali ini Saya akan mendiskusikan salah satu olahraga saja Yaitu berkuda Mengingat profesi saya sebagai dokter hewan Dan olahraga ini tertuang dalam Quran Surat Al-Anfal Ayat 60 Wa'a'adduu lahum maastatum maastatum min kuwetin Wa'min ribaatil khayil Terhibun bihi aduwa Allah Wa'aduwakum wa'akharin min dunihim La ta'alamunahum allahu ya'alamuhum Wa ma tunfiku min shay'in Fi sabiilillahi waffa ilaykum Wa antum la tuzlamun Dan, hadis nabi tentang kebugaran Seorang Muslim harus memiliki kebugaran tubuh yang prima Yaitu, dengan secara rutin melakukan olahraga Salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Adalah berkuda Hadis riwayat Bukhari Muslim Pertanyaannya, kenapa kuda? Mari kita cermati jenis kuda yang ada di Indonesia Umumnya, termasuk kuda poni Kecil, tapi bertenaga super Kuda-kuda Indonesia Yaitu, 1. Kuda Batak 2. Kuda Sumatra 3. Kuda Aceh 4. Kuda Sandel 5. Kuda Jawa 6. Kuda Flores 7. Kuda Sumbawa 8. Kuda Lombok Selanjutnya, bagaimana dengan jenis kuda dari luar Indonesia? Umumnya, kuda luar, antara lain American Saddle Horse Kuda Arab Kuda Hobney Kuda Welsh Pony Kuda Andalusia Kuda Frisien Kuda Ahal Teke Kuda Haflinger Kuda Kleist Desdell Kuda Pony Saddle Manfaat kuda itu sendiri untuk manusia Yaitu, yang pertama, sebagai tunggangan Yang kedua, untuk berperang Ketiga, untuk pacuan kuda Empat, dimanfaatkan susunya Lima, dimanfaatkan dagingnya Enam, penarik kereta Tujuh, petenakan Dan delapan, penghasil pupuk Keistimewaan kuda sudah tercantum dalam Quran Surat An-Nahl Ayat 8 Salah satu keistimewaan kuda adalah tidur sambil berdiri dan tidurnya tidak terlalu lama Sehingga kestabilan kuda dan daya tahan tubuh kuda bisa diandalkan terutama pada saat lari dan pada saat medan terjang maupun untuk berperang Salah satunya disebabkan adanya tendon dan ligamen yang kuat dan kompleks yaitu suspensori ligamen dan fleksor tendon Kuda termasuk hewan herbivora, pemakan tumbuhan Jika musim panas, sehari bisa menghabiskan makan 50 kg rumput dan minum bisa mencapai hingga 60 liter sehari Keistimewaan lain kuda yaitu memiliki mata besar dan lebar, diameter 5 cm, 5 kali besar bola mata manusia Sehingga kuda memiliki penglihatan yang sangat tajam Usia kuda bisa dilihat dari gigi Kuda sering mengeluarkan suara tertawa atau tersenyum dengan memperlihatkan giginya Sebetulnya itu untuk membantu indra penciuman agar berfungsi dengan baik Sahabat PNF yang berbahagia Manfaat berolahraga berkuda adalah mampu melatih kardiofaskular Manfaat ini didapat bergantung pada kecepatan dan ketangkasan kuda Menunggang kuda bisa membutuhkan lebih banyak usaha, energi, dan kapasitas kardiofaskular Bahkan hadis menceritakan tentang kebajikan dari kuda Hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A Bahwa Rasulullah S.A.W bersabda Kuda pada ubun-ubunnya itu terdapat kebajikan sampai hari kiamat Hadis Riwayat Bukhori, Muslim Selain itu, manfaat berkuda juga dapat meningkatkan kekuatan otot Meningkatkan akselerasi refleks tubuh Menstimulasi integrasi sensor Meningkatkan dan melatih daya penglihatan Meningkatkan tanggung jawab, kesabaran, kedisiplinan, dan rasa percaya diri Melatih konsentrasi Melatih rasa menyayangi terhadap hewan Melatih emosi dan mental Islam menganjurkan seorang Muslim memelihara kuda Sebagaimana hadis riwayat Salman Al-Farisi Bahwa tidaklah ada seorang laki-laki Muslim Melainkan wajib baginya untuk mempunyai seekor kuda jika ia mampu Tetapi pemeliharaan kuda tetap harus memperhatikan kesetaraan kuda atau hewan sebagai makhluk hidup Yaitu 1. Bebas dari rasa lapar dan haus Yang berarti pemberian pakan berkualitas dengan gizi yang tinggi sesuai kebutuhan kuda Dan akses air bersih untuk minum yang tidak terbatas 2. Bebas dari rasa tidak nyaman Seperti fasilitas kandang dengan sistem sirkulasi dan sanitasi yang baik 3. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit Selain sistem sanitasi yang baik, pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan vaksinasi Pemberian obat cacing, pemeriksaan kesehatan rutin Dan jika kuda mengalami sakit atau luka, berhak untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik 4. Bebas dari rasa takut dan tertekan Hal ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dan hewan tersebut Adanya perilaku negatif manusia seperti memukul dapat menimbulkan rasa takut dan tertekan Akibatnya dapat menyebabkan kuda menjadi agresif dan menimbulkan perilaku yang negatif lainnya Juga sebagai bentuk pertahanan terhadap ancaman 5. Bebas untuk melakukan perilaku alaminya Misal, dengan memberi mereka ruang untuk berlari bebas bersama kuda lainnya Kuda perlu bisa bebas berlari di petoknya Sahabat PNF yang terpelajar Salah satu kelemahan kuda adalah sensitif terhadap sakit perut Bisa diakibatkan oleh pakan atau faktor penyakit Penyakit yang menimpa kuda bisa oleh penyakit umum atau penyakit yang bersifat zoonosis Hi, Alicia Derenke here with Michigan State University Extension And I am a summer intern Did you know that Michigan State University Has a horse teaching and research facility Just south of campus? I'm out here today in the riding arena With some students in the background Working on their equitation Just so you know, the farm is open to the public During normal business hours So come on out, see some of our students working horses And check out our beautiful facility Sahabat PNF yang dimuliakan oleh Allah SWT Demikianlah urayan tentang kuda Yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Baik untuk berolahraga maupun untuk memelihara kuda Semoga Allah senantiasa menjaga kita Untuk tetap istiqomah berada di jalannya Amin, ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.